Biasanya kalau Wonder People bisa habisin pizza seberapa banyak sih? Kalau dikasih pizza sebesar diameter 40 meter, ada yang berani ngabisin gak ya? Harga secangkir kopi kalau biasa saya minum itu sekitar 50-60 ribuan. Tapi kebayang gak sih bagaimana kalau harus menghabiskan minum dengan harga yang sangat fantastis, yaitu 500 USD. Kalau saya sih gak sanggup ya. Makan kikil memang enak, selain itu ternyata ada manfaatnya juga loh. Salah satunya untuk elastisitas kulit. Kalau sekilas agar-agar puding dan jeli itu sama ya, tapi ternyata cara buat ketiganya sangat berbeda. Semua informasinya akan hadir sesaat lagi. Pizza. Siapa sih yang gak suka sama makanan yang satu ini? Makanan asal Italia yang sudah ada sejak zaman kuno ini biasanya disajikan dengan topping yang berbeda-beda. Ada yang topping yang daging, ikan, sosis dan masih banyak lagi. Kalau pesan satu pizza reguler aja sudah pasti kenyang. Lalu gimana ya kalau makan pizza raksasa? Wow, bunyi. Aku ada informasi pizza terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Berikut informasinya. Pizza terpanjang di dunia telah dibuat di Naples. Dan memiliki panjang 1,8 kilometer. Panjang banget ya. Pizza ini dipanggang dalam waktu 6 jam 11 menit di pinggir laut Naples oleh 250 pembuat pizza dari seluruh dunia dengan menggunakan 2.000 kilo tepung, 1.600 kilo saus tomat, 2.000 kilo keju mozzarella, 200 liter minyak, dan menggunakan 5 oven kayu, 1 oven kayu di setiap 400 meter. Pizza ini berhasil masuk Guinness World Records yang disumbangkan untuk amal. Pembuat pizza di Naples ini mengalahkan rekod terakhir yang dibuat oleh para koki di Expo di Bilan tahun sebelumnya. Kita menuju ke Johannesburg, Afrika Selatan. Sebuah supermarket di Afrika Selatan mampu membuat pizza raksasa dengan diameter 37 meter. Gede banget ya. Pizza ini menghabiskan 4,4 ton tepung. Tak hanya itu, 900 kilogram tomat diperlukan untuk membuat pizza ini. Sebanyak 900 kilogram bawang putih yang dicincang pun juga menjadi bahan pembuat makanan ini. Selain itu juga, 1,8 ton keju dikeluarkan juga untuk membuat pizza yang raksasa ini. Benar-benar nyet banget ya. Otavia 5 koki yang sangat rampil telah menciptakan pizza terbesar di dunia. Wow! Pizza ini berdiameter 40 meter dan menggunakan 9 ton tepung. Selain itu, pizza ini juga menghabiskan 4,5 ton pasta tomat, 4 ton keju bersarela, 675 kilogram margarin, 250 kilogram garam batu, 100 kilogram selada, dan 25 liter cukah. Diperkirakan bobot total dari pizza ini mencapai 24 ton dan memakan waktu 48 jam atau 2 hari dalam pembuatannya. 48 jam? Itu sudah termasuk waktu mereka beristirahat nggak ya? Pizza ini menghasilkan rekod baru, di mana rekod sebelumnya ada pizza berdiameter 37 meter yang dibuat pada tahun 1990 di Afrika Selatan. Pizza segitu besar dan panjang, kalau aku habisin sendiri bisa berapa bulan ya habisnya. Tapi kalau tadi ada pizza raksasa, sekarang ada informasi juga tentang kopi termahal di dunia. Ayo, kalian suka nggak dengan kopi? Biasanya kalau nongkrong sama temen nyari coffee shop kan? Tapi kalau harga kopinya segini, kalian tetap mau beli nggak? Di urutan kelima ada Black Ivory dengan harga 50 USD per pound. Kalian pernah dengar kopi gajah? Nah, ini merupakan nama lain dari kopi gajah. Kopi Black Ivory diproduksi dari biji Arabica Thailand yang dipetik dari ketinggian sekitar 1524 mdpl dan kemudian diberikan kepada gajah untuk dimakan sebelum dikeluarkan lagi. Mirip seperti kopi luwak ya. Yang membuat kopi ini dibanderol mahal adalah karena produksinya yang sedikit. Konon dari 32 kg biji kopi Thailand Arabica hanya ada sekitar 2 oz Black Ivory yang bisa dihasilkan. Di urutan keempat ada San Helena yang dibanderol 79 USD per pound. Kopi ini diproduksi di sebuah pulau kecil di daerah samudera Pasifik Selatan yang konon menjadi tempat istirahat favorit Napoleon Bonaporte. Kopi ini juga menjadi khas di daerah itu sehingga pulau ini disebut sebagai Pulau San Helena, Green Tepet, Borbon. Oh iya, butuh waktu 4 bulan untuk mengeringkan dan menjemurkan biji kopi ini. Kopi ini pernah menjadi Coffee of the Year tahun 2013 versi Spilling the Beans. Di urutan ketiga ada kopi luwak yang dihargai 300 USD per pound. Prosesnya hampir sama dengan kopi gajah yang membuat kopi ini mahal selain produksinya juga sedikit ceri kopi yang dipilih untuk dikonsumsi oleh luwak dianggap ceri kopi terbaik. Wih, keren ya kopi luwak ini. Di urutan kedua ada kopi geisha yang dibanderol dengan harga 350 USD per pound. Kopi geisha ini diproduksi oleh perkebunan Hacienda La Esmeralda di Panama. Yang membuat kopi ini harganya melonjak karena kopi asal Panama ini memenangkan banyak penghargaan dalam bidang kualitas kopi. Termasuk roster choice di SCAA tahun 2007. Dan di urutan pertama kopi termahal di dunia yaitu kopi Lachima yang dibanderol seharga 500 USD per pound. Wow, ini dia kopi termahal di dunia teman-teman. Kopi Lachima Dai Flinka El Injetro ditanam di wilayah Wehwe Tenelango di bagian barat Guatemala yang memiliki tinggian 1650 meter di bawah permukaan laut. Setengah dari wilayah pertanian kopi ini merupakan hutan yang telah berumur ribuan tahun sehingga bukan hanya berfungsi melindungi pohon-pohon kopi yang ditanam saja tapi juga berpengaruh dalam menciptakan iklim mikro yang dibutuhkan untuk menghasilkan karakter luar biasa pada kopi. Nah gimana kalau disuruh pilih di antara kelima kopi tadi kamu mau pilih yang mana? Pasti pada bingung kan? Bingung! Ntar bayangnya gimana?